kita klik yang kopi hitam menambahkan daftar pesanan kopi hitam dan harganya juga sesuai klik susu jahe menambahkan daftar pesanan susu jahe dan jumlah harganya bertambah klik omelette menambahkan daftar pesanan omelette kalau kita klik kopi hitam lagi nah disini tidak menambahkan baris baru hanya menambahkan volume saja dan jumlah harganya ini juga sesuai ya harga satuan dikali volume dan jumlah tagihannya juga bertambah kalau kita hapus susu jahe nah susu jahe nya hilang dan jumlah tagihannya berkurang sesuai dengan jumlah yang ada di list bismillahirrohmanirrohim kali ini kita lanjutkan video tentang belajar javascript yang mana kali ini kita akan membahas tentang fungsin sekaligus nanti juga kita praktekkan pada pembuatan aplikasi dengan javascript yang pertama apa itu function jadi function itu adalah sebuah blok kode yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu kemudian function dalam javascript itu dijalankan ketika ada sesuatu memanggilnya kemudian sintaknya atau cara membuat function itu sebenarnya ada beberapa cara ya ini salah satunya saja function itu bisa kita buat dengan keyword function kemudian diikuti dengan nama dari functionnya itu diikuti dengan tanda kurung kemudian aturan penamaan function dari nama fungsi itu itu sama dengan aturan saat kita membuat variable yang bisa berisi huruf angka garis bawah atau tanda dolar kemudian yang ada di dalam tanda kurung ini bisa kita sertakan parameter ya kita bisa memberi parameter pada function yang kita buat nah setelah tanda kurung itu diikuti dengan tanda kurung kurawal seperti ini nah nanti saat function itu dipanggil atau dijalankan itu kode yang dieksekusi oleh function tersebut adalah kode yang ada di dalam tanda kurung kurawal ini contohnya seperti ini ya jadi function itu dibuat dengan keyword function kemudian diikuti dengan nama functionnya ya diikuti lagi dengan tanda kurung yang mana di dalam tanda kurung ini kita bisa menambahkan parameter kemudian diikuti oleh tanda kurung kurawal nah di dalamnya ini ada kode kode yang ada di dalam tanda kurung kurawal ini nanti yang akan dijalankan yang disini P1 dikali P2 ini contoh salah satu pembuatan function selanjutnya tentang menjalankan function function itu akan dijalankan ketika sesuatu memanggil function tersebut yang sesuatu itu bisa berupa peristiwa misalkan seperti tombol di klik bisa juga secara otomatis dipanggil sendiri nah untuk pemanggilannya menggunakan operator tanda kurung contohnya seperti ini misalkan kita membuat function dengan nama my function my function ini akan dijalankan saat elemen button ini di klik ya ini contoh ketika suatu peristiwa terjadi contoh lain seperti ini ini yang contoh yang dipanggil dengan kode javascript yang menggunakan operator tanda guru sekarang statement return jadi ketika function itu mencapai sebuah statement return maka function itu akan berhenti dijalankan kemudian kode yang ada setelah pemanggilan function tersebut akan dilanjutkan kemudian function biasanya juga mengembalikan sebuah value atau nilai dan value yang dikembalikan itu akan kembali ke pemanggil contohnya seperti tadi nah disini kan ada x itu sama dengan memanggil my function ini nah disini kan ada statement return return value nya adalah p1 kali p2 jadi value p1 kali p2 ini akan menjadi value dari x ke pemanggilnya jadi kalau dipanggilnya seperti ini my function kemudian parameternya itu 4 dan 3 ya karena mengembalikan parameter 1 dikali parameter 2 maka ketika melakukan console log x ini akan mengembalikan nilai 12 nah jadi value return ini akan kembali ke pemanggil menjadi value dari x ini selanjutnya tentang variable lokal jadi variable yang dideklarasikan di dalam function itu akan menjadi variable lokal untuk function itu sendiri jadi tidak akan bisa diakses di luar function contohnya seperti ini disini ada variable yang dideklarasikan di dalam function yaitu variable carname ini atau nama mobil jadi kita tidak bisa memanggil variable carname ini disini di luar atau disini jadi hanya bisa digunakan di dalam blok kode tanda gurung gurawal ini langsung saja sekarang kita praktekkan ke aplikasi yang kita buat ini sekarang misalkan tombol plus atau elemen plus ini di klik ya ini akan menambahkan daftar pesanan kalau kita lihat disini di kodingan HTML nya disini kita memiliki elemen dengan kelas container yang membungkus elemen yang lainnya kemudian daftar menu itu ada disini disini berupa elemen OL yang kosong jadi elemen OL nya itu diisi disini disini kita juga sudah menyeleksi elemen container sekarang bisa kita tuliskan seperti ini container untuk menambahkan event kita bisa menggunakan method add event listener kemudian event nya apa disini saat di klik itu saja saat di klik fungsin apa yang ingin kita jalankan misalkan tambah pesanan seperti ini cuma disini kita belum memiliki fungsin tambah pesanan itu nah jadi sekarang kita buat fungsin tambah pesanan yang tadi caranya dengan keyword fungsin kemudian diikuti dengan nama fungsin yaitu tambah pesanan diikuti buka kurung tutup kurung dan juga diikuti dengan tanda kurung kurawal nah kode yang ada di dalam tanda kurung kurawal ini nanti yang akan dijalankan sederhana saja untuk saat ini kita lakukan console log saja misalkan console log tambah pesanan misalkan jadi ini kalau kita jalankan lagi kemudian kita lihat console nya disini masih kosong ini ada error setelah ini kita hapus error nya disini kan tidak ada console sekarang kalau ini kita klik tanda plus nya kemudian kita lihat lagi disini muncul tambah pesanan yang kita buat barusan kita kembali lagi ke coding nya jadi error nya ada disini tadi ini sekarang tidak kita gunakan ini kita buat komentar saja yang ini juga nanti di akhir kita hapus saja sampai disini ini kalau di klik kontainer nya kotak yang membungkus semuanya ini ini akan munculkan tulisan tambah pesanan di console dimanapun yang di klik yang masih di dalam kotak ini ini akan memunculkan console log tambah pesanan setel ini kita buat kalau yang di klik itu tombol plus ini saja ini akan menambahkan daftar pesanan kalau yang lain selain tombol plus ini tidak akan terjadi apa-apa ya sekarang kembali ke coding nya callback tambah pesanan ini ini sebenarnya mengembalikan sebuah argumen objek yang berupa event nah disini kita bisa menambahkan parameter untuk menangkap argumennya tersebut misalkan event seperti ini kemudian kita tulis if ini sudah kita pelajari sebelumnya event di dalam event ini ada properties yang namanya target event ini akan mengembalikan elemen yang di klik ini kemudian kita ambil inner tag nya apakah inner tag nya itu plus nah kalau plus baru kita tambahkan pesanan kita coba saja dulu seperti ini oke gini aja simpan kemudian kita jalankan lagi ini kalau di klik selain yang plus ini tidak akan terjadi apa-apa kalau yang di klik itu tombol plus ini nah memunculkan oke oke sekarang kalau yang di klik itu plus kita tambahkan menu nya ini ke daftar pesanan jadi sekarang seperti ini daftar pesanan itu kita ke html nya daftar pesanan itu kan ada di dalam elemen tbody jadi kita seleksi dulu elemen tbody ini aja tbody misalkan tbody ini sama dengan dokumen kita gunakan query selector kita seleksi elemennya tbody kemudian kita buat barisnya let row misalkan atau baris baru new row sama dengan tbody kita gunakan metode insert row ini nanti akan mengembalikan elemen tr disini adalah mau ditaruh di indeks keberapa table baru ini jadi kita buat seperti ini kita buat nomor barisnya kita taruh di akhir nanti buat variable row ini sama dengan tbody di dalam tbody ini ada properties yang berupa rows ini akan mengembalikan jumlah baris yang ada di dalam elemen tbody itu kemudian kita ambil properties length kurangi satu disini kita masukkan disini jadi nanti tiap baris baru menu baru yang ditambahkan itu akan dimasukkan ke yang paling bawah simpan dulu kemudian apa isi dari baris baru ini kemudian kita isi inner html yang ini sama dengan kita gunakan string literal ya kemudian kita ke file html nya jadi kita isi yang ini yang kita ambil td nya ini yang copy kemudian ke f js nya lagi paste disini nah seperti ini kita simpan dulu nah kemudian kita juga butuh nama menunya ya pesanan satu ini kan nama menu kita buat seperti ini dollar kemudian di dalam kurung-kur awal menu misalkan cuma ini kita kan belum punya jadi kita buat dulu menu kita buat variable menu ini sama dengan event target target event target ini kan sama dengan sama dengan span yang isinya plus ini nah kita ambil li nya untuk mengambil li nya ini kita gunakan properties parent element kemudian kita ambil properties lagi children nah children ini akan mengembalikan seluruh elemen yang ada di dalam li kemudian kita ambil elemen yang pertama untuk menu kita ambil inner tag nya kemudian kita juga butuh harga ya let harga atau ini kita copy saja yang ini kita ganti harga untuk harga itu ada di re ke 1 seperti ini simpan kemudian yang harga ini kita ganti ya dollar harga kemudian untuk volume ini kita buat seperti ini dulu nah ini juga kita buat seperti ini harga oke simpan kita coba dulu semoga ada error kita jalankan sekarang kalau di klik ya tombol plusnya ini nah akan menambahkan menu ini ke daftar pesanan kalau kita klik yang susu jahe menambahkan yang susu jahe kalau kita klik yang kopi tupruk nah menambahkan kopi tupruk di bagian paling bawah sampai disini kelihatannya masih berhasil cuma kalau saya klik yang kopi hitam ini kita klik lagi nah ini akan menambahkan di baris yang paling bawah yang seharusnya ketika sudah ada tidak akan menambah baris baru tapi hanya menambah volume saja kelihatan kelihatan Terima kasih telah menonton